Nah ini GHTS 044 Mercedes-Benz Noce 500RF berangkat dari agen Pasarbo Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Selamat datang kembali di channel saya, Herunir Oke, pada siang hari ini saya berada di area agen Pasarbo lagi nih Dan tepatnya saya akan hunting armada bus Gunung Harta Yang keberangkatan siang dari area agen Pasarbo ini Oh iya, untuk teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa di subscribe, like, dan komen Agar channel ini semakin berkembang lagi ke depannya Dan saya semakin bersemangat lagi untuk membuat videonya Oke, ada beberapa armada yang berangkat siang hari ini Dari area agen Pasarbo Ikuti terus videonya sampai selesai ya teman-teman Dan selamat menyaksikan Oke, nah ini untuk suasana siang hari ini Di depan agen Gunung Harta Pasarbo Nah ini sudah terpantau Terpantau rame penumpangnya nih Teman-teman yang akan berangkat menuju ke tujuan akhiran masing-masing Yang menggunakan armada dari PO Gunung Harta Untuk siang hari ini nih Jauh semantap nih penumpangnya terpantau rame Untuk siang hari ini Nah ini ada nomor kontak agen Siapa tahu teman-teman ada yang membutuhkan Nah agen bus Gunung Harta ini Letaknya tepat di dekat pintu gerbang tol Gedong Timur 1 nih ya teman-teman ya Nah ini masuk nih Armada Premium Gunung Harta GATS 002 Untuk tujuan Bondo Wosso Bermesin Scania K410 IB Berbode jet bus 3 SHD Nah ini pelaknya menggunakan pelak Alkua nih teman-teman Ini mau diparkir mundur terlebih dahulu Untuk menaikan penumpangnya nih Di area agen Gunung Harta Pasarbo ini nih Nah ini suasana siang hari ini Terpantau sangat rame sekali nih teman-teman Oke nah ini armadanya Langsung menaikan beberapa calon penumpangnya nih Yang akan menuju ke Bondo Wosso Dari area agen Pasarbo ini nih teman-teman Nah itu krunya sedang membantu untuk menaikan barang-barang Para calon penumpang Gunung Harta GATS 002 ini Nah ini bagasinya loss nih ya Bisa buat mengangkut sepeda motor Oh iya armadanya Gunung Harta ini Selain melayani penumpang Juga melayani untuk jasa pengiriman paket Dan jasa pengiriman sepeda motor juga ya Dari area agen Pasarbo ini nih Nah ini untuk letak dari agen Gunung Harta Pasarbo itu Di dekat sama gerbang tol gedong timur 1 ya teman-teman Agen dari Gunung Harta Pasarbo ini Nah ini masuk lagi armada GATS 021 seri M5 Untuk tujuan ke Madura ini Mercedes-Benz 1626 Jetbus 3 HDD Seri M5 diparkirkan terlebih dahulu Untuk menaikan penumpangnya nih Di agen Pasarbo Nah ini untuk tujuan ke Madura Nah ini armada Gunung Harta GHTS 021 seri M5 untuk tujuan Madura Ini persiapan menaikan penumpangnya dulu Nah ini penumpang yang mau naik armada GHTS 021 seri M5 ini terpantau cukup rame nih kayaknya nih Yang naik untuk berangkat menuju ke Madura Ini krunya lagi menaikan barang-barang dari penumpang armada Gunung Harta GHTS 021 Ini penumpang Madura emang jos selain rame juga Ciri khasnya pasti banyak membawa barang-barang bawaan ini Dari Jakarta maupun yang dari Madura Ini armadanya sudah menggunakan selendang Jetbus 3 terbaru yaitu selendang geprek Nah ini penumpangnya nih Madura emang gak ada obat penumpangnya Selalu ramai terus Nah ini armada GHTS 002 Diberangkakan dari agen pasar bom menuju ke tujuan akhirnya Bundowoso Hati-hati selamat jalan semoga selamat sampai tujuan Ini GHTS 021 masih diabsin dulu para penumpangnya nih Jangan sampai ada yang tertinggal sama ibu-ibu dari agennya nih Nah ini tampak dari samping sebelah kanan Armada GHTS 021 Nah itu ada aksesoris wingletnya juga nih Armada dari GHTS 021 nya Ini masih diabsin para penumpangnya Sambil menunggu jam keberangkatan dari area agen pasar bom ini nih Oke ini masuk lagi nih Armada Gunung Harta GATS 061 Jetbus 3 SHD Ini skannya K410 Parkir terlebih dahulu di agen untuk menaikan penumpangnya nih Nah ini ada nada alarm mundurnya nih Oh ini kayaknya sih untuk yang tujuan ke Malang nih Teman-teman armada dari GHTS 061 ini nih Nah itu tadi airsusnya diturunin untuk naikin penumpang Nah ini ada variasi dari lampu strobo nya juga nih Armada GHTS 061 Nah ini para calon penumpang dari armada gunung harta GHTS 061 Oh iya teman-teman ini untuk armada GHTS 061 ini Ternyata untuk tujuan ke Banyuwang ini Armada nya untuk siang hari ini Nah ini kita lihat tampak dari depannya nih Ini ada variasi lampu strobo nya juga nih GHTS 061 Ini bermesin skannya K410 Untuk tujuan ke Banyuwangi siang hari ini Wah itu banyak sekali nih Barang-barang bawaan dari penumpang armada gunung harta Dan terpantau disitu terlihat ada satu unit Armada dari sepeda motor Ini bagasinya lost juga Jadi bisa untuk angkut sepeda motor nih teman-teman Kayaknya sih motor gede nih Nah ini armada GHTS seri M5 Selesai absen penumpang Berangkat kembali menuju tujuan akhirnya Ke Madura Berangkat dari agen pasar bu Hati-hati selamat jalan Semoga selamat sampai tujuan Armada GHTS 021 Diberangkatkan kembali menuju ke Madura Seri M5 GHTS 021 Hati-hati selamat jalan Semoga selamat sampai tujuan Nah ini masuk lagi nih Satu armada gunung harta Seri C GHTS 031 Ini seri C saya kurang tahu nih Untuk tujuannya kemana nih Kalau di kacanya sih Tertera tulisannya ke PONOROGO Ini berbode jetbus 3 SHD Ini persiapan parkir terlebih dahulu nih Armada GHTS 031 ini nih Nah ini bermesin Mercedes-Benz Osor 1836 Ini termasuk sasis premium juga nih teman-teman Dan pastinya Sudah menggunakan Dari air suspension Atau suspensi udara nih teman-teman Dan sudah dipastikan Sangat nyaman sekali Armada dari PO gunung harta ini Nah ini tampak depan dari Armada GHTS 031 Seri C Nah ini ada variasi lampu strobonya Tumpuk 2 nih teman-teman Dan ada bonekanya juga Nah ini ternyata seri C ini Untuk tujuan ke PONOROGO MADIUN ini teman-teman Ini masih menaikkan penumpangnya Terlebih dahulu Dari agen pasar bu ini nih Ini armada gunung harta Yang seri C ini Bermesin Osor 1836 Nah ini armada GHTS 061 Untuk tujuan akhir ke Banyuwangi Diberangkatkan dari agen pasar bu Bermesin skannya K410 IB Hati-hati selamat jalan Semoga selamat sampai tujuan Nah ini masuk armada elep Dari gunung harta Ini armada satel nih teman-teman Dari gunung harta Ini termasuk salah satu fasilitas Yang disediakan oleh PO gunung harta ini Yaitu kendaraan satel penumpang Nah ini penumpangnya terpantau rame juga nih Yang disatel dari armada elep gunung harta ini nih Ini para calon penumpang armada gunung harta Nah itu para penumpang dari gunung harta seri C Yang tadi disatel Menggunakan armada elep ini nih Ternyata penumpang dari armada gunung harta seri C Untuk tujuan ke Ponorogo Madiun Penumpangnya terpantau rame juga nih Yang naik Nah ini masuk lagi nih armada gunung harta GHTS 065 Ini bermesin Mercedes-Benz OC 500 RF 2542 Persiapan parkir terlebih dahulu nih Armada dari GHTS 065 ini Tujuan kemana mas Surabaya Malang Nah ini tujuan mau ke Surabaya Malang nih ya teman-teman Armada dari gunung harta GHTS 065 Diparkir dulu di agennya nih Nah ini Nah ini masih di posisi biar rapi dulu teman-teman Armada GHTS 065 ini nih Nah ini tampak dari depannya nih Armada GHTS 065 Dengan julukannya Tool Trash Ada variasi boneka Dan lampu strobonya Tumpuk tiga Jauh banget armadanya Dan dilengkapi juga Ada Variasi wingletnya juga nih teman-teman Armada GHTS 065 Ini untuk tujuan ke Surabaya Malang Nah ini calon penumpang dari gunung harta GHTS 065 Ini menaikkan barang-barangnya dulu Nah ini bagasinya los juga Dan itu terlihat ada Satu unit sepeda motor juga nih teman-teman Yang diangkut di bagasi Armada dari gunung harta GHTS 065 ini nih Nah ini GHTS Seri C Tujuan ponorogo madiun Masih di absen dulu penumpangnya Biar gak ada yang ketinggalan Nah itu Pro nya masih menaikkan barang-barang penumpang Di bagasi Ngangkut sepeda motor juga Berjenis Apa ya Nah ini masuk lagi nih Satu unit armada gunung harta Bermesin Scania K410 GHTS 063 Jetbus 3 SHD Ini persiapan parkir dulu GHTS 015 nah ini bagasi loss juga ini penumpangnya lagi naikkan barang ke dalam bagasi juga dibantu kru dari armada GHTS 063 ini nih ini dia ini kayaknya sih untuk yang tujuan ke Surabaya kalau enggak yang ke Blitar nih teman-teman kayaknya armada dari GHTS 063 ini nah ini ada satu unit sepeda motor nih di armada GHTS 065 untuk tujuan ke Surabaya nah ini masih dilakukan pengecekan barang-barang paketan sepertinya nih teman-teman dan barang dari para penumpang Gunung Harta 065 ini untuk tujuan ke Surabaya nah yang di belakang itu armada GHTS untuk tujuan ke Ponorogo Madiun sedangkan yang ini nih di depan saya ini armada Gunung Harta untuk tujuan ke Blitar ini bermesin skannya K410 IB nah itu armada GHTS 065 Turtle Race berangkat dari Pasar Bom menuju tujuan Akira ke Surabaya hati-hati selamat jalan semoga selamat sampai tujuan nah ini dilanjut armada GHTS 063 berangkat dari agen Pasar Bom menuju tujuan Akira ke Blitar bermesinkan setekannya K410 IB ini persiapan perangkat menuju ke Blitar nih teman-teman armada dari Gunung Harta ini masih persiapan dan di belakangnya sudah menunggu armada GHTS 031 seri F untuk tujuan ke Ponorogo Madiun itu armadanya persiapan berangkat juga nih dua armada premium dari Gunung Harta bermesin Scania dan Osor oke armada GHTS 063 selesai absen penumpang langsung diberangkatkan ini menuju tujuan Akira ke Blitar hati-hati selamat jalan semoga selamat sampai tujuan armada GHTS 063 tujuan Blitar disusul armada GHTS 31 tujuan Ponorogo Madiun hati-hati selamat jalan semoga selamat sampai tujuan nah yang satu masuk tol dan yang satu tidak masuk tol nah ini suasana saat ini sudah terpantau agak lengang di agen Gunung Harta Pasarbo ini karena penumpangnya sudah diberangkatkan dengan armada Gunung Harta menuju ke tujuannya masing-masing nah itu yang terparkir ada armada 27 Trans dengan julukan Young Guns nah ini masuk lagi nih armada Gunung Harta GHTS berapa ini ini Jetbus 3 untuk tujuan ke Malang nih kayaknya nih teman-teman armada yang satu ini nih GHTS TS-024 ini versi 1626 ini Jetbus 3 HDD itu ada variasi winglet lalu ada boneka singa dan bantal Hulk ya iya ini kayaknya sih sepertinya kayak TS-024 ini untuk hari ini untuk tujuan ke Malang ini mau diparkir terlebih dahulu armadanya nih di agen Gunung Harta ini dari kru armada 024 parkir mundur dulu ini udah pakai selendang Jetbus 3 terbaru dari Adiputro selendang geprek nah ini para penumpang dari armada GHTS-024 nah itu kru nya menaikan barang-barang penumpang di bagasi waduh bagasinya terlihat penuh dari armada GHTS-024 nah ini penumpang ini masuk lagi armada gunung gunung harta single glass jetbus 2 ini kayaknya yang non HD nih teman-teman apa yang HD kalau salah mohon dikoreksi teman-teman ini armada GHTS-041 ini menggunakan mercy 1626 juga air suspensi ini armada single glass gunung harta masih di parkir terlebih dahulu nah ini masuk lagi nih armada gunung harta jetbus 303 shd voyager nah ini calon penumpang armadanya kah ini ini ada variasi dari boneka juga armada dari GHTS sini ini sepertinya hanya men-transit penumpang aja nih armada yang ini dan armada GHTS-024 masih di-absin penumpangnya biar gak ada yang ketinggalan nah ini armada gunung harta single glass jetbus 2 hdd gts 041 ini berangkat menuju ke madura sampang hati-hati selamat jalan semoga selamat sampai tujuan diberangkat menuju madura sampang hati-hati selamat jalan semoga selamat sampai tujuan ini armada GHTS-019 bermesin osor 1836 persiapan diparkirkan terlebih dahulu nih di agin gunung harta sore hari ini mantep penumpang dan armada gunung harta yang masuk terpantau sangat ramai sekali teman-teman untuk sore hari ini dan nanti itu bakal ada lagi nih masuk yang terakhir untuk keberangkatan siang dari gunung harta pasarbo ini ini adalah armada gunung harta yang double decker nih nanti GHTS-019 diparkir terlebih dahulu untuk penumpangnya terpantau hampir full seat nih teman-teman armada GHTS-019 ini nah ini kru dari armada GHTS-019 ini masih menaikan barang-barang penumpangnya nih dan penumpang yang naiknya terpantau cukup rame nih yang akan naik armada GHTS-019 ini nah itu kru-nya masih menaikan barang-barang penumpangnya di bagasi dulu nih bagasinya lost juga karena armada premium ini armada GHTS-019 bermesin Osor 1836 nah ini armada GHTS-024 diberangkatkan dari agen pasar menuju tujuan akhirnya ke Surabaya Malang hati-hati selamat jalan semoga selamat sampai tujuan nah itu penumpangnya terpantau hampir full seat juga nih armadanya nah ini masuk lagi nih armada Gunung Harta jetbus 3 FHD GHTS-035 untuk tujuan ke Ponorogo nah ini ada variasi boneka dan lampu strobo nya juga nih ini diparkir terlebih dahulu untuk menaikan penumpangnya armada dari GHTS-035 untuk tujuan ke Ponorogo nah ini penumpangnya terpantau full seat juga nih untuk hari ini rata-rata armada Gunung Harta penumpangnya terpantau full seat dan hampir full seat mantap sekali nih teman-teman Gunung Harta untuk siang hari ini armadanya rata-rata hampir full seat semua nah ini ada variasi winglet ada lampu strobo tumpuk dua dan ada variasi boneka-boneka armada dari Gunung Harta 035 tujuan Ponorogo nah yang ini GHTS-019 untuk tujuan ke Malang ini ada variasi bonekanya juga nih jet bus 3 SHD dua-duanya yang satu ini GHTS-035 jet bus 3 MHD ini para penumpangnya masih di absen dulu biar enggak ada yang ketinggalan nah ini armada GHTS-019 jet bus 3 SHD bermesin Osor 1836 berangkat menuju Surabaya Malang hati-hati selamat jalan semoga selamat sampai tujuan nah ini penumpangnya terpantau hampir full seat nah ini tersisa satu armada bus GHTS-035 atau tujuan ke Ponorogo jadi tinggal yang armada gunung harta double decker yang masuk nanti di area agen gunung harta pasar bo ini nah ini tadi selesai di absen penumpang armada GHTS-035 diberangkatkan dari agen pasar bo menuju tujuan akhirnya ke Ponorogo hati-hati selamat jalan semoga selamat sampai tujuan nah ini penumpangnya terpantau hampir full seat juga nih armada dari GHTS-035 ini nah ini masuk lagi nih armada gunung harta jetbus 3 shd ini untuk tujuan ke malang surabaya ini bermesin scania k410 di hts 062 ini persiapan mode parkir terlebih dahulu di agen gunung harta pasar bo parkir ini dulu nah ini para penumpangan nih dari armada GHTS gts 062 nah itu lagi mau naikkan barang-barangnya dulu ke dalam bagasinya ini itu tujuan ke surabaya malang kayaknya sini yang via jalur panturan nih teman-teman armada dari gunung harta gts 062 ini armada ini berbody jetbus 3shd bermesin scania k410 namun ini masih menggunakan selendang setra jetbus 3 yang pertama nih buatan karoseri adiputro malang ini penumpangnya langsung mau di absen dulu nah ini armada gts 062 berangkat dari pasarbo menuju ke surabaya malang bermesin scania k410 hati-hati selamat jalan semoga selamat sampai tujuan ini yang via panturan tuban teman-teman armadanya nah ini masuk nih armada gunung harta double decker gts 087 dengan julukan casper ini untuk kejuan ke surabaya malang ini persiapan di parkir terlebih dahulu ada variasi lagu juga saat mundur lalu ada variasi ini stainless di sampingnya ini armada gunung harta double decker double decker gts 080 bermesin volvo b11r di parkir terlebih dahulu ini dengan julukannya casper nah ini tampak depan dari armada gunung harta double decker gts 080 dengan julukan casper ini ada variasi running tag lalu strobonya tumpuk tiga nih teman-teman ini ada variasi winglet nya juga di depan lalu di sebelah sampingnya ada variasi stainless nya juga nih mantep armada ganteng juga nih gunung harta double decker bermesin volvo b11r ini ini masih menaikan penumpangnya terlebih dahulu nih dari agen pasarbo nah ini menjadi armada terakhir untuk keberangkatan armada gunung harta yang angkatan siang nih teman-teman dari area agen pasarbo nah itu para calon penumpang dari armada ghts 080 masih menaikan barang-barang bawaannya dibantu oleh kru yang bertugas di ghts 080 ini nih ini armada gunung harta yang social distancing untuk di deck atasnya jadi kursinya itu konfigurasinya 111 dan ada sleeper busnya juga di dalam armada dari gunung harta double decker ini oke habis selesai absen penumpang dan menaikan para penumpangnya armada gunung harta gts 080 dengan julukan casper persiapan diberangkatkan kembali menuju tujuan akhirah ke surabaya malang hati-hati selamat jalan semoga selamat sampai tujuan armada ghts 080 gunung harta double decker oke teman-teman cukup sekian dulu ya untuk hunting armada gunung harta keberangkatan siang hari ini dari area agen gunung harta pasar puni jangan lupa di subscribe like dan komen agar channel ini semakin berkembang lagi kedepannya dan saya semakin bersepangat lagi untuk membuat video kedepannya mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam video ini kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih telah menyaksikan video saya untuk hari ini dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih